Ayo Tinting menjadi salah satu dari 30 orang yang diundang di pernikahan Lestri dan Bilar. Tak sendiri, Ayo didampingi kedua orang tuanya. Di momen tersebut, Ayah Rosok juga membuktikan putrinya tak pantas disebut meniru gaya Nagita Swapina. Entah diundang atau tidak, Rafi dan Nagita tampak tak hadir dalam pernikahan Lestri dan Bilar. Pernikahan tersebut dilansungkan pada Kamis 19 Agustus 2021. Demi mematuhi peraturan yang dibuat oleh pemerintah, Lestri menerapkan protokol kesehatan dengan mengundang sedikitnya 30 orang tamu saja. Dan penyanyi dando top Indonesia, Ayu Tinting menjadi salah satu tamu undangan spesial tersebut. Ayu tampak didampingi kedua orang tuanya. Kebersamaan antara orang tua Ayu dan orang tua Lestri juga sempat diabadikan. Kedua orang tua Ayu sama-sama tampil mempesona. Namun, penampilan Ayu lah yang sukses menjadi perbincangan di kalangan para fansnya. Sesuai dengan namanya, Ayu tampil Ayu dan elegan dalam kesempatan tersebut. Ayu Tinting menggunakan kebaya tradisional berwarna abu-abu terang dengan full payep. Sementara, pakaian bawahan Ayu menggunakan kain batik berwarna coklat. Penampilan Ayu semakin terlihat menawan ketika menggunakan kalung dengan desain yang glamur. Sepatu hils berwarna abu-abu terang juga menjadi pilihan Ayu menghadiri pernikahan mewah ini. Penampilan Ayu di pernikahan Leslar pun tak ayal menuai reaksi netizen. Tak sedikit yang mengaku terpesona dengan kecantikan sang biduan. Netizen lantas ramai-ramai memberikan pujian pada Ayu. Bahkan, seseorang menyentil ucapan Ayah rosak beberapa waktu lalu. Ayu memang memiliki badan yang bagus. Dan komentar tersebut dibalas warganet lainnya. Warganet meminta agar tak usah membahas fisik seseorang. Takutnya, seseorang tersebut kepanasan. Ucapan Ayah rosak soal fisik Ayu sempat dilontarikan saat putrinya dituding meniru Gayana kita. Ayah rosak menyinggung seputar bentuk tubuh. Lantaran tak terima putrinya dibandingkan dengan istri Raffi Ahmad. Gara-gara tanggapan tersebut, Ayah rosak langsung dituduh melakukan body shaming. Ayu dan Nagita memang sering dibandingkan. Ayu seringkali dituding pelagiat gaya berpakaian Nagita. Namun pelantun Sambalado itu tak ingin ambil pusing. 有 tak ak 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 ak